PENETAPAN TERSANGKA Satu Kuhab yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan yakni penyidik kepolisian. Sayangnya logika ini tidak dipahami oleh Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Prasetyo malah melontarkan pernyataan tendensius terkait status tersangka Ketua Umum Perindo, Hari Tanu Sudibio. Pernyataan yang dinilai melangkahi kewenangan kepolisian. Ini sedang dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ini penyidik mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Itu bentuk abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau di dalam Kuhab jelas sekali orang menjadi tersangka itu dalam proses. Biarlah baris krim yang membuat pernyataan, yang menetapkan tentang kelanjutan kasus tersebut. Dan jangan kemudian aparat penegak hukum seolah-olah menyalip atau mendahului yang kemudian itu berpotensi mempengaruhi dari proses yang sedang dilakukan oleh pihak baris krim. Aroma syarat kepentingan terlihat dari sikap Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Hal ini terasa wajar jika melihat latar belakang Jaksa Agung yang merupakan kader Partai Nahdem. Nah bagaimana konsekuensi ketika orang itu dari berlatar bakang partai politik akan keputusannya kemudian kebijakannya akan menguntungkan kelompok tertentu kepentingan partainya dan kepentingan yang kepentingan besar lagi. Jika independensi dipertanyakan, lantas bagaimana nasib reformasi hukum lembaga kejaksaan? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara Partai Perindo mengecam kriminalisasi terhadap Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Penetapan tersangka dinilai syarat nuansa politik dan Presiden Joko Widodo pun diminta untuk mencopot Jaksa Agung. Dengan mengecam status Ketua Umum kami yang saat ini menjadi tersangka karena kami menilai ada nuansa politik yang sangat kental. Oleh karena itu kami minta dengan hormat pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mencopot Jaksa Agung yang kami nilai telah gagal menegakkan hukum di Republik ini.